Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita kembali membahas tentang Generative Artificial Intelligence, setelah sekian lama saya off, banyak pekerjaan di kampus, tetapi ternyata setelah saya tinggal beberapa lama untuk perkembangan teknologi khususnya di Generative Artificial Intelligence itu tambah kencang. Hari ini kita akan bahas satu lagi tambahan tools dari keluarga Large Language Models. Hari ini kita akan bahas yang namanya Cloud.ai. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan ChatGPT, mereka itu masuk dalam keluarga yang sama, namanya Large Language Models. Kalau ChatGPT itu, language modelnya adalah GPT, Generative Pre-Trained Transformer. Pas rilis tanggal 30 November 2022, kalau nggak salah, mesinnya masih generasi ketiga, GPT-3, di tengah-tengah di awal tahun 2023, ke GPT-3.5, untuk semua free user. Kemudian GPT-4, di ChatGPT itu, available sekarang untuk, juga available untuk, hanya bisa untuk, available hanya untuk, yang mengguna ChatGPT Plus. Jadi mesinnya sekarang sudah GPT-4 sebenarnya, di ChatGPT itu, tapi hanya available untuk mereka yang dilangganan. Bagi yang free user, di ChatGPT masih bisa menggunakan yang GPT-3.5. Nah, dengan mesin yang sama, GPT-4, toolsnya selain ChatGPT adalah Bing, Bing Chat. Secara eksklusif bisa diakses di Microsoft Edge, kemudian buka Bing.com, dan kemudian ada fasilitas chatnya. Mungkin habis ini saya akan bahas sedikit, di video yang selanjutnya. Jadi, di Bing Chat, teman-teman juga bisa mendapatkan, fasilitas GPT-4, tapi gratis. Nanti mungkin setelah ini saya bikin videonya. Nah, di keluarga large language model, seperti ini adalah, si Google Port. Nama language modelnya adalah Lambda. Ya, Lambda. Teman-teman silahkan cek. Tapi, Google Port itu juga large language model, dengan mesin yang berbeda. Mesinnya Lambda. Nah, satu lagi yang baru datang, namanya Cloud AI. Sementara mesin, sementara language modelnya adalah Antropic. Aksesnya di mana? Nah, mesin yang aksesnya itu di cloud.ai, tetapi sayangnya teman-teman sekalian, Antropic Cloud AI ini baru available di UK dan US. Jadi, belum available di luar negara itu. Di luar region, di luar region UK sama US. Nah, bagaimana masa bisa mengakses? Iya, bisa. Jadi, kemungkinannya adalah kita mengakses dengan VPN, atau yang akan saya tunjukkan adalah, teman-teman mengakses cloud.ai ini dengan menggunakan Opera, yang sudah ada VPN terintegrasi di dalamnya. Jadi, saya senang pakai Opera, karena VPN-nya sudah terintegrasi, jadi kita tidak usah install VPN lagi. Jadi, sudah install Opera saja, dan kemudian tinggal pakai. Kira-kira bentuknya seperti ini, dan kita bisa pakai. Dan secara umum, user interface-nya, landing page-nya sederhana, cuma teman-teman nanti kalau sudah bisa akses cloud.ai via web browser Opera, seperti biasa, harus bikin dulu akunnya, setelah bikin akun, nanti bisa pakai. Kira-kira ini landing page-nya, secara umum sederhana, saya juga jarang pakai sebenarnya, baru coba beberapa kali, hanya nyoba-nyoba saja. Tapi yang menarik, misalkan kita klik ini, teman-teman pakai misalkan ya, pakai, kemudian bentuknya akan seperti ini, kemudian nanti kalau sudah dipakai, delete-nya di bagian atas, jadi tinggal di, ini judulnya ya, ini judulnya, dan kemudian klik judul, kemudian rename sama delete. jadi memang sedikit berbeda dengan chat CPT atau Google Port gitu ya, browser interface-nya nanti juga bisa dicoba sendiri, tapi kalau untuk memberi nama lagi atau delete, klik judul di atasnya, dan kemudian tinggal rename atau delete saja gitu ya. Secara umum, kira-kira bentuknya seperti ini, kita tinggal start new chat, kemudian yang menarik adalah di cloud antropik ini, kita bisa mengupload materinya gitu ya, mengupload apapun dokumen yang kita ingin analisa, jadi kalau sempat ada yang bertanya gitu, masih ingin menganalisa PDF gitu, tulusnya apa tuh gitu. Sekarang large language module juga bisa gitu, CPT bisa sih dengan menggunakan plugin gitu ya, tapi antropik ini menarik, karena dia punya fasilitas untuk mengupload gitu ya, dokumen untuk kita analisa, maksimal 5 dokumen, dan masing-masing dokumen maksimal 10 megajun, cuman besar untuk analisa dokumen, menurut saya cukup besar ya, dan yang pernah saya lakukan adalah saya menganalisa PDF gitu, jurnal, saya minta, itu namanya recap gitu ya, kira-kira ya. Dan dia bisa PDF, bisa text, bisa CSV, macam-macam, jadi ada juga yang sempat menganalisa, memberi contoh itu, menganalisa Excel gitu ya, menganalisa Excel datanya dianalisa. Jadi ini menarik sih. Menurut saya membuka peluang banyak gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang tadinya belum sempat bisa dilakukan oleh CPT, sebelum CPT punya fasilitas plugin bagi para pengguna plusnya gitu. Jadi kalau kita misalkan, what are the differences between ZCGT and cloud AI? Dia juga bisa mengenali bahasa Indonesia, jadi teman-teman bisa ngobrol juga dengan bahasa Indonesia, dan hasilnya juga dalam bahasa Indonesia gitu. Ini kira-kira teman-teman, jadi saya menggunakan prom, what are the differences between CPT and cloud, supaya teman-teman juga punya gambaran gitu ya, punya gambaran, bedanya apa sih secara umum gitu, kira-kira ini. Jadi cloud takes a narrower, more safety focus approach, yang compare to the broader capabilities, but increased risk of ZCGT gitu. Kira-kira modelnya kayak ginilah. Belum banyak yang bisa saya diskusikan, tapi memang saya ingin mengundang teman-teman sekalian untuk mencoba dan kira-kira dieksplorasi sendiri gitu ya. Dan nanti dirasakan perbedaan antara semua keluarga large language model yang teman-teman sudah pernah coba gitu ya. ZCGT, Bing Chat, Google Port, sama Cloud AI Entropic ini. Nanti dirasakan sendiri. Yang menurut saya sering berhalusinasi itu Port. Menurut saya sering berhalusinasi jawabannya. ZCGT, yang 3.5, yang GPT 3.5 itu sering. Yang GPT 4 bagi pengguna user itu less hallucination. Cloud AI ini menurut saya cukup, mungkin masih beta ya, atau juga masih sangat menarik untuk kita lihat perkembangannya gitu ya. Jawabannya masih di antara gitu, kalau kita bandingkan charge PT itu versinya 3.75. Hampir GPT 4 level jawabannya, tapi bukan GPT 3.5 gitu jawabannya. Jadi cukup bagus, cukup bagus. Dan karena masih beta, maka dia masih gratis gitu ya. Cuma jangan lupa harus akses via web browser Opera gitu ya. Kemudian jangan lupa VPN-nya dinyalakan gitu ya. Kalau dinyalakan, teman-teman bisa pakai, bikin akun, dan kemudian bisa langsung pakai. Sekali lagi, kalau mau menghapus, menghapus pencakapannya tinggal di-klik gedulnya, dan kemudian kita dialab gitu. Dan sekali lagi, yang menarik, teman-teman, dia punya fasilitas ini ya, yang terintegrasi secara langsung. Kita bisa mengupload dokumen apapun yang nantinya bisa kita analisa gitu ya. Bisa minta si Cloud ini untuk menganalisa, dan kemudian kita berdiskusi untuk extracting information from that particular document gitu. PDF lah, entah apa gitu. Jadi menariknya di sini. Saya kira kita bikin pendek videonya ya, kita bikin pendek videonya, supaya teman-teman punya kesempatan untuk mengakses Cloud AI. Jadi sekarang kita punya banyak pilihan. HCPT ada, Pink Chat ada, kemudian si Google Part sekarang juga ada, dan sekarang kita punya keluarga tambahan, anggota keluarga tambahan baru di Large Language Models yang namanya Cloud.ai dari Anthropik. Kira-kira itu, teman-teman. Kita bikin pendek ya, nanti kalau detail-dita kita bikin video-video berikutnya. Yang penting kita perkenalan, promosi dulu, teman-teman silahkan coba, dan nanti kalau ada permasalahan, ada hal yang menarik, silahkan biasa tuliskan di kolom chat, komentar, nanti kita besok ngobrol di sana. That's it, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga diskusi tentang Generative Artificial Intelligence selalu bisa membantu teman-teman supaya kerjanya bisa lebih efektif dan efektifnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.